Ibu dan anak asal desa Bulorejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diduga menjadi korban kekejian Tohari alias Baslamet, dukun pengganda uang di Banjarnegara. Dugaan tersebut muncul setelah keluarga menemukan barang bukti yang identik dengan milik korban. Teresya Dewi dan anak kandungnya yakni Okta Ali Abrianto dilaporkan hilang sejak November 2021. Kakak kandung Teresya yakni Yusuf Edi Gunawan mengatakan dugaan tersebut muncul setelah keluarga menemukan barang bukti yang identik dengan milik korban. Yusuf mengaku melihat jam tangan milik adiknya. Selain itu, keluarga mendapati jaket pemuda Pancasila yang terdapat label nama Okta. Selain itu, ditemukan pula kunci mobil yang masih ada di dalam saku celana. Sementara itu, mobil yang dipakai oleh korban sampai sekarang belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan. Dia menuturkan dirinya dan keluarga sudah melakukan tes DNA guna dicocokkan dengan jasad diduga Teresya. Sedangkan jasad diduga Okta bakal dicocokkan dengan DNA milik ayah kandungnya. Yusuf menjelaskan adiknya merupakan seorang kontraktor. Sebelum hilang, Teresya dan Okta pamit kepada keluarga akan pergi ke Salatiga, Jawa Tengah. Ini terjadi pada pertengahan 2021 lalu. Setelahnya, Okta berpamitan kepada adik tirinya, yakni Claudi, bahwa dia bersama Teresya akan ke Banjarnegara. Di sana mereka mengaku ingin mengambil uang dan ibu serta anak tersebut pergi ke Banjarnegara menggunakan mobil Honda Mobilio. Namun, beberapa waktu kemudian, keluarga tidak bisa menghubungi Teresya maupun Okta. Lantaran Teresya dan Okta tidak ada kabar, keluarga pun melakukan upaya pencarian tetapi tidak berhasil. Kini dengan mencuatnya kasus pembunuhan yang dilakukan dukun pengganda uang Banjarnegara, Yusuf selalu memantau setiap perkembangan kasus itu. Hingga kini diketahui terdapat 12 orang yang menjadi korban Baslamet. Empat diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Seluruh jasad korban ditemukan terkubur di kebun milik Tohari di Desa Balung, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.